senyum, senyum, kenapa? kenapa? masuk aja, bosan kenapa? kenapa? terus? mau naik, mau naik, bosan? terus, sodan terus, dani tiga, terus? tata dulu canangnya banyaknya oh iya canangnya belum kon tata gimana sih? berapa? ya, abisin aja tapi nanti kalau kurang ambil lagi ke sini soalnya kan kamu takut bawa banyak kan? takut jatuh disini nih bagian kosong gausah disini, nanti kan ada tirte sama ini disini, tirte ini terus, lagi satu belum lagi segahan oh iya, banyak lagi ya hari raya soalnya sekarang ada berapa ininya? ga tau ada berapa? segahannya ada berapa? segahan berapa? tiga eh sodan, ada berapa? tiga ambil satu taruh satu taruh sini satu kan ini kan buat disana gape di bawah betul sudah tau kakak hah, akhirnya ngeflor tupanya ya? banyak kan? apanya? lupa 18? oh kebanyakan tuh yang kondom mau ngantep kan? nangai nangai sumpah anginnya lagi sepew-sepew banget nih guys hari ini eh, kok burang bentar jadi Giana lagi hidupin dupa guys soalnya puspa gak bisa hidupin dupa bukan gak bisa sih cuma kayak lama gitu terus apalagi anginnya kenceng ya kan? jadi puspa tuh mau curhat sedikit kalo puspa itu udah satu minggu pusing terus kalo setelah puspa jongkok gini terus berdiri gini langsung hitam kayak putas sesaat gitu langsung kayak nyong 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 kepulai puspa aku gak tau kenapa tapi aku... 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 aku sakit tuh udah aku cepat keta 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 udah aku mau nyapu dulu nih ini belum aku sapu semuanya tiba2 dia udah mau bantan aja aku harus nyapu walaupun malem ha? lihat di sana putih kuning di sana di sana wih penuh katanya harus penuh kalau itu jadi putih kuning di sana apa? putih hijau eh putih hitam iya di sini panca warna bentar berarti sisa satu ini nih di dapur putih kuning di jalan panca warna di depan sana sisa apa nih? putih hitam adalah putih hitam cuma satu putih hitam oh putih hitam di situ ya? putih hitam panca warna ya? iya iya udah sisa panca warna tanyain warna apa hahaha aduh berarti ini di sini dulu ya? eh ada sampah tadi tuh sebenernya aku tuh lagi beres-beres sampah yang di belakang karena udah numpuk banget udah 2 hari sampahnya gak keambil jadi alhasil dapat 4 kantong guys terus tadi lagi nyapu-nyapu tiba-tiba puspa udah mau banten udah aku langsung panik dong karena belum nyapu di depan kan jadi tugasku tuh sore-sore nyapu guys nyapu nyiram nyuci puspa version di dalam jadi kita bagi tugas selama belum ada ART rencana nanti kan nyari ART kan nah jadi biar bisa kerjaan aku handle semuanya jadi memang fokus kerja gitu loh kalau sekarang ini masih kebagi guys belum harus beresin anak-anak belum harus ngurusin kerjaan harus nyapu ngepel nanti kalau ada ART kan enak dibantu setidaknya meringankan lah bukan rumah ini aku masih nyapu-nyapu tuh disitu menyemprot-nyemprot disitu ngapain dong apa yang harus aku kerjakan ya aku kerjakan guys akhirnya aku ngevlog di rumah kan ini vlog gak ada kan nih aku spam banten aku nyapu deh nah nyapu udah kelar ini kalau kalian nonton vlog aku yang sebelumnya yang aku beres-beres rumah aku nyuci-nyuci sekarang karena gak ada cucian mau nyiram ini kerjaan paling aku suka nih guys kalau udah masalah nyiram-menyiram nyiram nyiram makin depan paling senang nih aku tuh ngerawat taman gitu loh apalagi kalau tamannya bagus ada bunga-bunganya banyak ini kan masih belum ada bunga-bunga terus dibelakang tuh nanti aku bakal beliin bunga warna-warni gitu bagus gak sih kira-kira sepertinya kalau bunga-bunga yang seperti itu kalian bisa komen deh bantu aku di bawah kira-kira bunga jenis apa gitu karena aku gak tau sama sekali ini lihat ini aja cuma kayak ginian doang tuh gak isi apa-apa nih bunga-bunga berwarna-warni gitu lah berwarna-warni sebentar pancah warnanya sisa dua beter kan kok bisa sisa dua pancah warnanya kok bisa loh di dapur udah kamu isi sodan sudah di bawahnya apa ini kan apa warnanya putih kuning kan terus di sini ya di sini apa ini pancah warnanya di sini tujuan pancah warnanya iya iyalah di sini pancah warnanya si nanya ih Mbak Ayu Banten mesegah Mbak Ayu gue dia nak merara segitu Mbak Ayu udah jadi kayak orang Bali bro yang anggun ini aku chat ini ya aplikasi dokter nanti ya mau kekonsulin gak sakit kepalamu côté apa hah loh apa kakinya Pusua ilang enggak chaiknya Pusua kan didASE berdiri sakit terus kepalanya sakit lagi double double gini DI baik 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 melang di dapur masi ada sodan udah kamu ambil loh kamu tumpuk jadi ini pertama kalinya puspa mesegah di rumah guys karena kemarin pas hari raya hari raya itu dia lagi halangan jadi gak bisa dia 2 kali halangannya gak tau kenapa kalian tau gak para wanita komen di bawah kenapa cewek-cewek ada halangan 2 kali udah kontak set ya tinggal hari ini tuh hari raya apa ya Saraswati bentar aku cek dulu guys itu belum aku beli bunga warna-warni gitu pernah lihat storynya ada bunga warna-warni ngalik membakti cingilan petang cek bayi bawas mentabraan sepatu udah pinter jadi orang Bali guys ngebanten nmesegah udah pinter dia sekarang itu kalau tidak salah ya sekarang itu kan tanggal 11 nih budawagi kelau pemujaan kepada ide betara rambut sedana yang melimpahkan kemakmuran dan kesejahteraan rambut sedana nih guys jadi nanti aku selamandi aku harus sembahyang harus fokus sembahyang karena hari ini tuh hari raya nih guys terus tanggal 13 hari betar seri terus ada kanjeng keliwon ada purnamu kalau kalian tahu hari raya di bali itu full guys ini ada aplikasi yang namanya kalender bali web sih sini lengkap nih guys hari raya apapun kalian tanya di kalender bali ada kalender bali ini sangat berguna aku mau ngapain lagi sekarang nyiram udah nyapu udah ya udah semuanya tinggal aku mandi guys guys kalian jangan kaget ya jangan kaget jangan kaget pak halo pak mul disana pak mul yono pak mul yono guys ini jadi kondisi garasiku tuh masih berantakan itu masih ada beberapa kardus-kardus ini yang isinya wafeper wafeper kalau kalian masih ingat foto-foto kalian yang eh bukan foto-foto kalian foto-foto yang pemberian dari kalian yang ngirimin ke kita yang ada foto-foto aku puspa segala macemnya aku selalu simpen disana guys belum ada tempat untuk aku pajang suatu saat kalau aku punya rumah aku janji bakalan aku pajang gak aku buang sama sekali guys gak ada aku buang aku bener-bener taruh di kardus gak diemin nanti kalau emang ada tempat yang bagus aku bakalan pajang foto-foto dari kalian itu aku masukin dalam kardus ini kayaknya yang di belakang sih eh yang mana sih yang ini kayaknya yang ini yang ini guys nah itu barang-barangnya Hendrik tuh masih belum bisa diambil karena Hendrik positif guys Hendrik positif jadinya masih dikos rawan mutu mereng terus lo yang sana-sana mesok aku mau lanjutin dulu kok kita iseng nuang sih langkahnya dan yang kita jump enggak ju 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 kowidodo adalah presiden indonesia yang ke yang ke berapa yuk ayo ayo yang ke berapa yuk ayo ayo yang ke berapa tebak yang pertama siapa saya yang di tebak yang pertama siapa dulu heheheheh heheheheh presiden indonesia yang pertama presiden indonesia yang pertama enggak tahu Soekarno Atta yang kedua Yusuf enggak 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 yang kedua enggak 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 tahu Soeharto yang ketiga bapak yang bikin pesawat Habibi lima pak Gusdur ke enam Bumi Gawati ke tujuh SBY iya ke elapan Jokowi berarti Jokowi presiden yang ke elapan sebentar jangan dimasukin yang depan-depannya enggak mau enggak mau pokoknya kau enggak tahu Mbak Ayu dari mama kau belum nyapu ya kok masih kotor gitu katain hah Pia siang kau nyapu-nyapu dulu nyapu-nyapu hahaha Terima kasih telah menonton